Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel DR Ahmad ya guys Oke guys tanpa panjang lebar Kali ini saya akan mencoba sedikit praktek Mengenai Smart Lab ya guys Jadi simak video saya Sampai selesai agar tidak gagal paham Oke guys disini saya sudah menyiapkan Soundcut Focus Red ya Untuk Untuk in satunya ini Kemik RTA Disana ya guys Yang sudah saya kasih setan Dan untuk in 2 nya Saya jumper Masuk ke out 2 Yang in 1 Dari mic RTA Masuk ke Mixer Out 1 nya masuk ke mixer Disini ya guys Dan dari mixer Diteruskan ke manajemen Manajemennya ini Flat semua ya guys Tidak ada Posting atau cutting di EQ Alias flat semua Oke jadi routingnya seperti itu ya guys Dari soundcut In 1 In 1 Ke mic RTA Output nya in 1 Output 1 nya Diteruskan ke mixer Dan untuk In 2 Output nya Di playback lagi Alias di jumper Untuk sinyal referensi Atau sinyal perbandingan Oke guys disini Saya sudah Menyiapkan Speaker Dengan Sistem 4W Atau 4W Jadi 1 box middle Plus high 1 box low 1 box Sub Jadi Sistemnya 4W Dan ini adalah Mic RTA nya Saya Taruh Tegak lurus ya guys Sekitar Jarak 1 meter setengah Ini Oke guys Pertama yang Harus kita lakukan Yaitu Mencari frekuensi Di tiap Y ya Atau tiap Jalur speaker Pertama kita cari dulu Untuk Hike nya ya guys Saya buka dulu Di manajemen Kita bunyikan Pink noise Dan untuk Sinyal masuk Dengan referensi Disini Kita samakan ya guys Jadi ini Kebakaran yang Logo N Widow Ini terlalu besar Kita kurangi Disenkat Samakan dengan Yang Logo R Atau Referensi Sinyal nya itu Oke setelah itu Kita buka Sekarang kita Find delay Ya guys Kita masukkan Hasil dari Delay vendor Dan kalian bisa Cek lagi Delay nya Di kolom link Dengan menekan Klik kanan Untuk zoom Bisa kalian Bisa kalian lihat Yang dibaca Smart lab itu adalah Puncak Gelombang nya Jadi kita koreksi lagi Agar Pasil nya ini Bisa Dibaca Dengan benar Kita koreksi Kita kurangi Sampai Di awal Perdatangan gelombang Untuk delay nya Kurang lebih Seperti ini ya guys Ini fase Yang benar Di area High Atau Di High frekuensi Area Seperti ini Frekuensi nya Atau Respon pasenya Yang benar Jadi setelah Kita find delay Kita harus Mengkoreksinya Di Infus respon Ini kan Sudah saya Koreksi Dan saya Kurangi Dari Hasil find delay Untuk Menempatkan Di awal Gelombang Datang Seperti ini Kalau Di zone Nah Seperti ini Ini adalah Titik awal Gelombang Teratang Dan Spon Pasenya Akan Menjadi Seperti ini Ini yang Benar Ya guys Setelah itu Kita Screenshot Kita Klik Capture Kita Namai Dengan High Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Untuk mencari Respon frekuensi Sepikirnya Di tiap W Setelah mencari Hike Biasanya Saya mencari Respon frekuensinya Untuk Mid Seterusnya Low Dan Terakhir Sub Jadi Disini Sudah Saya Cari Semua Ya Guys Ini High Mid Low Dan Sub Sudah Saya Capture Jadi Langkah Selanjutnya Setelah Melihat Frekuensi Dari Dari Masing Masing Y Atau Masing Jalur Kita Tentukan Titik Crossover Pointnya Atau Potongan Titik Crossover Kita Buka Semuanya Disini Dari High Mid Low Sub Oke Guys Bisa Kalian Lihat Disini Masih Terlihat Tumpang Tindi Tapi Kalian Bisa Lihat Di Area 0 Sini Sekitar 0 0 Db Di Daerah Sini Jadi Kita Bisa Dari Sub Cover Ke Low Kita Cut Di Daerah Sini Atau Kita Potong Frekuensinya Disini Terus Dari Low Ke Mid Kita Bisa Potong Disini Di 300 Sini Dan Seterusnya Oke Saya Rapikan Dulu Atau Saya Tentukan Dulu Oke Guys Jadi Untuk Dari Low Ke Sub Sesuai Frekuensi Kerja Speaker Speaker Saya Potong Di Pas Di 0 Db Ini Berarti Saya Potong Di 135 Untuk Pemotongan Antara Subwoofer Dengan Low Jadi Jadi Kita Set Di Manajemen Sini Untuk Pemotongan Subwoofer D 135 Sesuai Frekuensi Kerja Speaker Saya Jadi Biar Speaker Maksimal 135 Berarti Saya Pakai Disini 140 Agar Lebih Aman Untuk Low Nyal Sama Kita Tentukan Di Titik Yang Sama Slop Slop Memagai LR24 Subwoofer Antara Subwoofer Dengan Low Saya Potong Di 140 Slop Slop Memagai LR24 Di Diver Octave Dingus Relay Kita Cari Perpotongan Atau Kita Lihat Perpotongan Antara Low Dan Mid Sesuai Perkerja Speaker Kita Matikan Dulu Subwoofer Biar Tidak Kelihatan Tumpang Tindih Lownya Ini Sudah Roll Off Di Sekitar Frekuensi 350 Berarti Disini Saya Cut Di 330 Oke Jadi Saya Cut Di Frekuensi 330 Lownya Lownya Disini Lownya Di 330 Di Perpotongan 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 Terus Perpotongan Terus Perpotongan kita gunakan juga links relay di 12 db per oktav ah 24 db ya guys maaf oke low ke mid nya sudah kita lihat lagi dari mid ke high kita matikan low nya kita utupkan high oke disini untuk middle saya masih 0 db di area 2 kilo ini masih respon ya guys masih bagus respon nya dan mulai roll off di vokansi 2350 jadi untuk twitter saya sendiri frekuensi nya di 2000 masih sangat respon jadi kita main aman di tengah-tengah nya saja kita cut di 2000 untuk middle nya untuk twitter nya di titik yang sama 2000 dan untuk slope nya links with relay 24 saya sarankan memakai slope link with relay 24 karena nanti akan memudahkan kita untuk men setting di langkah selanjutnya oke disini sudah saya tentukan ya guys kita lihat kembali dari sub 140 low nya di 335 ke mid nya mid ke height nya di cut di 2000 oke guys kita sudah menentukan titik crossover point nya sekarang kita bunyikan secara bersamaan ya guys setelah itu kita file delay nya per while kita setting delay nya agar bisa merata alias waktu kedatangannya sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati